bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perangkat nama saya Rizal Pandi saya dari akutansi D dengan NIME belakang 068 nah disini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi manajemen yaitu pada bab 3 mengenai menggunakan informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik yaitu e-commerce lalu kita akan membahas pokok bahasannya adalah perdagangan elektronik yang kedua ada intelijensi bisnis, bisnis intelijen, strategi e-commerce dan sistem interorganisasional lalu ada EDI dan yang terakhir ada sistem B2C untuk e-commerce lalu dalam perdagangan elektronik itu terdapat e-commerce nah apa sih yang dimaksud dengan e-commerce? e-commerce itu adalah suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan sistem berbasis komputer dan antar komputer interface sebuah browser nah web akan memenuhi persyaratan sebagai perdagangan elektronik e-commerce nah e-commerce di luar batas perusahaan itu diberikan menjadi dua jenis yaitu ada e-commerce bisnis ke konsumen dan ada e-commerce bisnis ke bisnis nah untuk business to consumer B2C itu mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akib produk transaksi B2C membutuhkan perbedaan desain yang mendasar lalu untuk e-commerce bisnis to bisnis itu mengacu pada transaksi antar bisnis dimana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir pemerintah juga semakin meningkat partisipasinya dalam pemerintahan elektronik yang terkadang disebut dengan e-government lalu apa sih manfaat yang diharapkan dari e-commerce? nah manfaatnya yang pertama ada perbaikan layanan pelanggan sebelum selama dan setelah penjualan lalu ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan dan yang terakhir ada peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemenggal saham dan investasi pemilik lalu apa sih? apa aja sih kendala-kendala dalam e-commerce? nah jadi yang paling umum itu adanya biaya yang tinggi lalu ada kekhawatiran akan masalah keamanan dan yang terakhir ada peranti lunak yang belum makan atau belum tersedia lalu ada e-commerce bahwa e-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkung pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan e-commerce hampir 1,2 juta triliun dollar untuk aktivitas perekonomian di Amerika Serikat selama tahun 2003 e-commerce telah mencapai tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 15% setiap tahun selama 5 tahun terakhir nah lebih dari 21% penjualan pabrik produksi Amerika Serikat 843 miliar dollar pada tahun 2003 merupakan hasil dari e-commerce hampir 17% penjualan dari distributor 730 miliar dollar adalah e-commerce jadi e-commerce ini memiliki arti penting khususnya bagi beberapa segmen tertentu perekonomian Amerika Serikat karena mereka memang menyumbangkan presentasi dolar penjualan dalam jumlah besar dalam segmen-segmen tersebut lalu untuk intelligent business, business intelligence nah apa sih yang dimaksud juga dengan intelligent business intelligent business adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan basis data eksternal nah perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri nah jadi dalam basis data eksternal ini dalam perusahaan itu dapat leksis-leksis nah dia memberikan informasi hukum keuangan dan pemerintah dari berbagai macam sumber untuk dialog itu meliputi berita, bisnis, pemerintah, dan sumber-sumber lain lalu untuk global inside service itu dia menjual jasa yang ditunjukkan pada pengintegrasian transaksi-transaksi elektronik untuk rantai pasukan global perusahaan di atas merupakan perusahaan yang memberikan data dan layan data kepada perusahaan jadi perusahaan menggunakan berbagai basis data ini untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena dia lebih cepat, lebih mudah daripada meneliti berbagai jenis sumber informasi lalu untuk Jeuters atau Masnett adalah salah satu dari sebuah basis data yang memberikan sejumlah besar informasi secara gratis dan juga memberikan jasa dengan mengenekan biaya basis data prioritas juga merupakan sumber informasi penting lainnya perusahaan menjadi semakin condong untuk melakukan pencarian untuk kecerdasan besar selanjutnya ada mencari mesin pencari nah apa sih yang dimesun dengan mesin pencari? mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk mencari Yahoo, Excited, AltaVista, Google, dan AccessGivers adalah sebagian kecil situs-situs fencing pencari dan portal populer yang tersedia bagi pengguna untuk mencari informasinya dapat diakses melalui web jadi mesin pencari dia menanyakan mencari dalam world wide web terdapat suatu situs-situs yang terdapat dalam web itu bisa diakses oleh kita seperti Holiday Inn, Hyatt, Base Version, dan situs-situs lain lalu ada bahasan selanjutnya adalah strategi e-commerce dan sistem interorganisasional jadi strategi e-commerce ini adalah strategi dimana unsur-unsur dan yang ada dikaitkan dengan transmisi data interaktionik sistem interorganisasional telat kita ketahui bagaimana perusahaan dapat membuat hubungan elektronik dengan interaktionisional sehingga semua perusahaan bekerja bersama sebagai suatu unit yang terkoordinasi meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaan jadi apa sih manfaat IOS? dalam IOS sendiri itu terdapat suatu manfaat manfaatnya yang pertama ada efensi komparatif para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efensi yang lebih tinggi dan selanjutnya memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah lalu ada efensi internal terdiri atas perbaikan dalam operasi perusahaan itu sendiri lalu ada efesiensi interganisasional meliputi perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan lain selanjutnya ada elektronik data interchange ED terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin lalu bahasan selanjutnya ada strategi B2C untuk e-commerce nah alasan penting memahami strategi bisnis untuk e-commerce yaitu semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan semakin banyak pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web itu ada produk-produk digital ada produk-produk fisik ada penjualan maya versi sampuran dan pemerintah elektronik selanjutnya apa saja langkah e-commerce berikutnya nah langkah e-commerce berikutnya ada pedangan bergerak lalu ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat selanjutnya bahasa selanjutnya adalah menggunakan internet dan worldwide web e-commerce tidak akan terpacu tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi nah awal mula internet dimulai tahun 1969 ketika pemerintah Amerika Serikat membuat suatu jaringan yang disebut ARVANET kemudian mengarah pada worldwide web www adalah informasi yang didapat diakses melalui internet dimana dokumen-dokumen hypermedia disimpan dan diambil dengan cara menggunakan melalui penentuan alamat yang unik nah jadi yang kita akses selama ini itu adalah dari worldwide web www yang belum banyak kita tahu selanjutnya bahasa selanjutnya adalah cyberspace dan superhighway informasi cyberspace nah berarti dua dunia internet dan worldwide web sedangkan istilah superhighway informasi digunakan dalam konteks yang sama tetapi tidak ada suatu kesepakatan penuh mengenai dampak akhirnya bagi masyarakat standar internet selanjutnya aplikasi bisnis internet yang pertama adalah e-commerce dan manajemen rantai pasukan rumah sakit yang kedua adalah aplikasi retail lalu dalam internet pada bisnis itu pasti memiliki dampak nah jadi apa saja sih dampak internet pada bisnis dimana masa mendatang jadi dampak dari internet pada bisnis masa mendatang adalah internet memberikan peningkatan dalam dunia bisnis jasa sosuler 3G memungkinkan komputasi berkelas bisnis dilaksanakan dimanapun wilayah metropolitan telepon seluler seharusnya akan digunakan secara rutin untuk pembelian pelian kecil mereka bahkan dapat menandingi penggunaan kartu debit saat ini dan bahasan terakhir adalah ringkasan nah jadi ringkasan dari pada pada materi kali ini perusahaan pada umumnya menerapkan e-commerce dengan maksud untuk memperbaiki layanan pelanggan memperhatikan hubungan dengan pemasuk dan komunitas keuangan dan meningkatkan imbal hasil kepada pemegang saham dan pelunik investasi nah e-commerce B2B merupakan kekuatan mendorong transaksi bisnis yang signifikan dan sedang berkembang basis data komersial dapat memberikan sumber data sekunder yang kaya IOS terdiri dari sekutu-sekutu dagang salah satu cara membuat IOS adalah melalui EDI perusahaan internet kasih jika ada salah kata saya mohon maaf ulang 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 sekian terima kasih pada materi bab 3 pada sistem informasi manajemen kurang lebihnya saya mohon maaf sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati